Hai sobat pecinta catur dimanapun anda saat ini berada semoga sehat selalu selamat datang kembali di catur pol indonesia keep safe keep novel oke sebelum kita ke play video ini jangan lupa baiklah sobat pecinta catur di dalam sesi kali ini kita akan membahas taktik catur yang biasanya disebut Budapest Gambit Trey Oke di dalam jebakan catur ini kita berposisi sebagai hitam dimana permainan dimulai dengan D4 kita membalas menggunakan kuda dimajukan piong ini dinamakan permainan indian dibalas dengan piong ke-5 ini adalah Budapest defense atau pertahanan Budapest Oke jadi biasanya putih langkah populernya adalah memukul pion tetapi dalam hal ini dimana putih menggerakkan pion satu langkah nah di dalam taktik catur kali ini hitam membalas dengan gajah ke c5 c5 menyerang pion yang ada di f2 biasanya putih akan memaku kuda menggunakan gajah nah disini di dalam taktik catur ini kita tidak usah menghiraukan menteri kita lepaskan aja kuda nah ketika putih tidak berpikir panjang dan langsung memukul menteri kita maka selamat gajah memukul pion yang ada di f2 skat oke kita kembali lagi bagaimana jika di dalam posisi seperti ini putih mengetahui strategi bahwa memukul pion yang yang ada di f2 skat mat dengan cara mundur gajah oke pukul saja gajahnya dipukul menggunakan pion tentunya ya menteri ke H4 skat ditutup menggunakan pion pukul menggunakan kuda ketika kuda kita dipukul maka kita dapat memukul benteng dalam posisi seperti ini tentu hitam unggul oke kita kembali ke posisi semula oke kita kembali oke bagaimana jika posisi seperti ini pion memukul pion kita yang ada di E5 ini maka gerakan saja kuda ketika dia dan kita menyerang pion tentu putih biasanya menjaga menggunakan kuda ya anda dapat memajukan pion yang ada di D ke D6 satu langkah ketika putih memukul pion pukul menggunakan gajah nah dalam posisi seperti ini ketika putih membalas untuk mencoba mengusir kuda baik menggunakan pion yang ada di H7 atau G7 maka itu adalah kesalahan besar coba saya tunjukkan bagaimana caranya coba misalkan diusir menggunakan H6 nah di dalam posisi ini anda dapat memukul pion yang ada di F7 yaitu menyerang menteri dan benteng sekaligus ketika raja memukul kuda anda dapat double mencoba sekaligus open menteri di dalam posisi seperti ini menteri tidak dapat kembali tentu saja disini menteri akan memukul dan gajah kita ya kita dapat menuatkan gajah dalam posisi seperti ini tentu kita sudah kemungkinan besar menangkan partai ini oke kita kembali nah di dalam posisi seperti ini selain membajukan pion yang ada di D6 kita juga bisa memberangkatkan kuda di C6 ya tetap menyerang pion dua kali biasanya hitam akan membalas dengan gajah untuk melindungi pion nah kita menggerakkan gajah ke B4 sekaligus maka disini kuda menutup kurang bagus nah karena ketika kita pukul maka posisi pion putih berantakan atau yang bertumpuk jadi langkah terbaik putih ialah kuda ke D2 ya kita lanjut dengan menggerakkan menteri ke N7 menyerang pion ketika disini nah putih mencoba mengusir gajah kita dengan harapan ketika kita mundur maka gajah kita bisa didapat seperti ini jadi posisi kita tidak akan memundurkan gajah kita tetapi pukul saja pion yang ada di E5 ketika hitam bersemangat langsung memukul gajah kita maka selamat anda mendapatkan checkmate yang sangat indah ini not jipit karena terjipit diantara perwira-perwiranya sendiri tidak boleh dipukul oleh pion karena open terhadap menteri oke kembali nah jika di dalam posisi seperti ini putih mengetahui langkah bahwa ke D3 ini adalah skakmat dengan memukul kuda pukul mengurangkan kuda dan jika bersemangat lagi memukul ini dengan cara yang sama akan terjadi skakmat oke bagaimana jika dipukul menggunakan dipukul menggunakan gajah pukul saja kudanya check dipukul menggunakan menteri pukul kembali nah di dalam posisi seperti ini ini adalah masih imbang oke masih imbang nah inilah yang dinamakan dengan Budapest Gambit Traps semoga anda dapat melaksanakan atau memainkan perta ini khususnya terhadap orang-orang yang masih pemula level sedang sampai menengah mungkin kalau anda sudah memainkan di dalam orang-orang sudah sharing ikut turnamen kemungkinan cara ini tidak bisa diterapkan oke salam catur talk Indonesia keep sharing keep loving genis unasums kita satu keluarga kita lanjutkan ke dalam sesi Vajel oke jika anda dapat menjawab Vajel ini anda dapat menuliskan melalui kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati catur talk Indonesia jika kalian menyukai video seperti ini tolong like share dan subscribe channel ini dan jika ada pertanyaan tolong sampaikan melalui kolom komentar salam catur talk Indonesia keep sharing keep loving bye 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 bye